Intro Brilian Aldama angkat kaki dari klub Kruasia Begini komentarnya Namun sebelum kita masuk di video pembahasannya Luangkanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe Karena dengan subscribe anda membantukan humoran penangguran ada di Indonesia Brilian Aldama mengungkapkan salam perpisahannya ke klub kasta pertama Liga Kruasia Bernama HNK Rejeka Seperti diketahui HNK Rejeka sempat meminang Brilian Aldama sebagai pemainnya pada 3 April 2021 Kala itu Brilian Aldama dikontrak oleh HNK Rejeka selama 18 bulan Dari transformar durasi kontrak primit, Brilian Aldama di HNK Rejeka akan berakhir pada 30 Juni 2020 Di HNK Rejeka, Brilian belum mendapatkan kesempatan tampil secara resmi bersama team senior Meskipun begitu, pemain berusia 20 tahun tersebut sempat dipercaya masuk ke HNK Rejeka U19 Selain itu, Brilian Aldama juga pernah dipinjamkan HNK Rejeka ke klub kasta ketiga Liga Kruasia Yakni NK Promorak pada Juni 2021 Namun, pada 16 Februari 2020, tersiar kabar kalau masa peminjaman Brilian dengan NK Promorak sudah berakhir Bahkan HNK Rejeka sebagai klub sebelumnya pun juga memutuskan kontrak pesepak bola berposisi gelandang tersebut Hal itu terungkap dalam penelusuran dari dokumen yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Kruasia HNK Rejeka Pengakhiran perjanjian HNK Rejeka dengan Brilian Aldama bernomor 308 Yang tertulis dalam dokumen HNK Rejeka Pasca beredar kabar berakhirnya kontraknya dengan HNK Rejeka Brilian Aldama pun angkat bicara Nampaknya, Brilian tidak membantah mengenai informasi dirinya yang angkat kaki dari HNK Rejeka Mantan pemain timnas U19 Indonesia tersebut pun sudah memberikan HNK Rejeka sebuah salam perpisahan Brilian Aldama mengucapkan terima kasih kepada HNK Rejeka dan pihak-pihak yang telah mewujudkan kiprahnya di luar negeri Termasuk Dennis Wise Hal itu dituangkan Brilian dalam unggahan Instagramnya 27 Februari 2022 Terima kasih untuk semuanya HNK Rejeka Tulis Brilian Aldama